Sampai akhirnya di tahun 2019, nama Caruban akhirnya kembali lagi diangkat menjadi ibu kota Kabupaten Madiun, bukan lagi Mejayan. Pada tahun 1968, Kiai Jayolelono diturunkan dari jabatannya dan kemudian dipenjarakan karena dianggap oleh pihak VOC tidak setia ketika terjadi konflik. Pada tahun 1784, seperti yang kita ketahui, Belanda masih berkuasa di Jawa, termasuk Probolinggo. Di sini bupati juga masih bertindak sebagai wakil-wakil dari pihak Belanda. Jadi mereka itu memerintah Probolinggo atas suruhan Belanda, seperti itu. Dan sempat daerah Probolinggo itu dijual kepada pedagang Cina yang bernama Hantikto. Di bawah pemimpinan Hantikto ini, dia berusaha untuk membuat kadipaten sendiri yang letaknya di belakang rumah kabupati yang ada sekarang di Probolinggo. Jadi tempat kadipaten yang didirikan Hantikto untuk saat ini ditempati oleh pemerintahan kota Probolinggo. Sedangkan yang di dekat alun-alun, di depannya kantor wali kota Probolinggo itu merupakan kantor kabupaten Probolinggo. Selanjutnya pada masyarakat flash, dengan kebijakannya yaitu kultur stelsel, para pejabat yang ditugaskan melaksanakan skema baru tersebut dibayar berdasarkan presentase dari komoditas pertanian yang diserahkan. Di sini akibatnya korupsi terjadi sangatlah banyak merajalela karena dianggap hasil-hasil bumi yang disetorkan oleh mereka itu terlalu kecil karena diambil sendiri oleh para pemimpin daerah tersebut. Seperti yang pernah kami pelajari di kuliah maupun juga sedikit yang pernah kami ajarkan ke anak-anak bahwa di Kepanjen itu awalnya dulu adalah memiliki pemerintahan tua, yaitu pemerintahan watak, yang saya angkat di sini adalah watak tugaran, watak tugaran sekarang bernama watak tegaron, sekarang menjadi desa namanya desa tegaron, desa tegaron atau watak tugaran ini seperti yang ada di dinasti Dinoyo, yang ada di pararaton, maaf, negara kertagama dan prestasi-prestasi yang lain, letak geografis watak tegaron atau watak tugaran ini ada di tempur sungai, tempuran sungai. Sungai apa saja? Yaitu yang pertama sungai berantas, yang kedua sungai metro, dan yang ketiga sungai lesti. Watak tugaran, watak tugaran ini berkembang pada saat masa pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan. Watak tugaran ini tertuang di dalam prestasi Dinoyo, dan banyak diketemukannya beberapa artefak, arca di sekitaran watak tugaran yang sampai sekarang sudah pernah diteliti maupun masih dalam proses penggalian. Yang saya tanyakan disini mengenai daerah Kawadanan di Mediun, itu apakah ada hubungannya dengan kebijakan politiknya era Belanda, yakni desentralisasi, apakah terdampak dengan itu? Kalau iya apa dampaknya? Kalau tidak itu mengapa kok tidak terkena dampak dari adanya politik kebijakan desentralisasi oleh pihak kolonial Belanda? Itu saja pertanyaan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mulai tahun 1830, 1830 itu Kabupaten Madiun itu sudah menjadi karasidenan. Sedangkan untuk kawadanannya akhirnya terbentuk mulai tahun 1838. Jadi jelas ada hubungan yang sangat erat dan ada dampak dari desentralisasi pemerintahan zaman kolonial itu. Jadi memang kawadanan Caruban itu terbentuknya sejak zaman kolonial. Kemudian dia menjadi ex-kawadanan ketika sudah zamannya Orde Baru. Jadi akhirnya kawadanan Caruban yang sebelumnya terdiri dari beberapa kecamatan di sekitarnya, akhirnya dihapus dan secara administrasi Caruban memang tidak memiliki wilayah secara administrasi, hanya ex-kawadanan saja. Terima kasih telah menonton! 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 beberapa hal untuk menghubungkan mengudahkan dalam proses kekuasaan di layak. Dari pusat gemente itu tidak hanya di barat sungai, tapi juga di timur sungai. Salah saja Belanda membangun namanya Kantor Associated Belantas. Itu di GNI dan itu sudah berubah tahun 1972. Dibongkar kalau dulu bangunan seperti istana negara. Bagus banget. Terima kasih telah menonton! Mako Polres Kediri Kota terletak di Jalan KDP Selamat 2 Kediri. Gedung Mako ini menempati bangunan bekas sebuah benteng pertahanan buatan Belanda. Benteng buatan Belanda ini berbentuk kotak dengan menara bastion di keempat sisinya. Desain benteng disebut dengan istilah blokwis atau rumah blok karena bentuknya mengotak. Benteng terletak di tepi sungai berantas untuk mengawasi lalu lintas transportasi dan perdagangan di sungai tersebut. Juga untuk mengawasi kemungkinan serangan dari seberang sungai sekaligus melindungi sejumlah bangunan kantor karisedenan yang ada di sebelahnya. sebuah bangunan bangunan atas siap ketek-ketek nanti bagian apakah kita akan bisa baca. ini salah satu dari dari segi arsitekturnya. arsitekturnya kita bisa melihat pintu-pintunya masih asli itu ya. Masih asli itu sama di dalam istilah arsitektur namanya bentuk jelusi itu. Jadi perpatuan kayak nyurupan dan kayak lokal, tradisional. Jadi nanti kita bisa banyak melihat itu di kantor dan sebetulnya. rumah ini banyak berperan dulu kegagalan peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun pendapat itu banyak dibicarakan di sini. Sebuah satu kegagalan peristiwa Madiun itu ada penangkapnya kolonnya Dahlak. Ini enggak pasukan yang itunya peristiwa Madiun. Yang saat itu berhujung ke sini. Berhujung ke sini karena di kegagalan ini pernah menangnya salah satu bakalion yang sangat terkenal. Kenapa? Oh, ada satu yang sangat dikagalan ini. Yaitu 3G219. Dengan kegiatan ini saya dan guru-guru mendapat ilmu yang banyak terutama materi tentang kolonial. Kemudian bisa bersilaturahim dengan teman-teman MGMP beserta teman-teman aksi dan besar harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berjalan demi kelancaran untuk materi-materi yang nanti akan disampaikan di kelas 11 khususnya materi sejarah kolonial. gereja protestan di Indonesia Barat Immanuel terletak di jalan KDP Selamet nomor 43 Kediri. Gereja ini merupakan salah satu peninggalan Hindia Belanda yang dirancang pada 21 Desember 1904 oleh J.A. Bruss seorang pendeta asal Belanda yang mengajarkan agama protestan di Kediri sekaligus sebagai pendeta pertama di gereja ini. Masyarakat Kediri menyebut gereja ini dengan sebutan gereja merah karena warna yang mendominasi hampir keseluruhan bangunan. Pada saat dibangun gereja ini belum menggunakan warna merah melainkan putih. Penggunaan warna merah baru dilakukan pada tahun 1969 dan dipertahankan hingga sekarang namun tidak mengubah desain bangunan secara keseluruhan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gedung bekas rumah dinas residen Kediri ini terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 2 Kediri. Gedung ini merupakan salah satu saksi bisu sejarah keberadaan sistem pemerintahan Karesidenan di Jawa di mana Kediri menjadi salah satu ibu kotanya. Rumah megah dengan halaman luas ini memiliki lonceng dengan ukiran tahun 1860 sehingga diperkirakan rumah ini dibangun pada pertengahan tahun 1800an. Sistem Karesidenan dihapus pada tahun 1963 kemudian rumah dinas ini dialih fungsikan sebagai rumah dinas pembantu gubernur wilayah 3 Kediri hingga tahun 1998 ketika munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang menghapuskan jabatan pembantu gubernur. Saat ini gedung bekas rumah residen digunakan sebagai kantor UPT Bapenda Jawa Timur dan kantor cabang dinas pendidikan Jawa Timur wilayah Kediri. Secara fisik gedung ini masih tampak kokoh dengan dihiasi warna putih dengan mebelnya yang terkesan kuno. Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur di sini saya belajar banyak pengalaman saya bisa tahu wilayah-wilayah yang ada di sini peninggalan sejarah seperti apa kisahnya seperti apa perubahannya apa saja dan saya juga mendapatkan banyak teman dari berbagai daerah pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya bisa mempelajari sejarah lebih dalam dan dengan adanya kegiatan ini saya bisa menjadikan inspirasi saya bisa memotivasi diri saya sendiri supaya lebih mengembangkan sejarah dan cinta terhadap sejarah harapan saya kedepannya dengan adanya kegiatan lawatan sejarah ini dapat menginspirasi banyak orang agar tetap cinta kepada sejarahnya dan kemudian memperbaiki berita simpang siur di beberapa sejarah dengan adanya kegiatan ini dapat mengetahui lebih dalam sejarah yang ada di Indonesia khususnya di Kediri Surabaya itu merupakan kota yang menarik karena dari sejak masa Kerajaan Nusantara hingga saat ini Surabaya menjadi kota yang sangat penting dan juga maju khususnya pada saat Kerajaan Nusantara yang terkhusus yang saya bahas adalah Majapahit yang merupakan gerbang utama dari dan juga pelabuhan utama untuk Majapahit jadi para pedagang-pedagang dari Eropa dan juga negara-negara timur lainnya yang ingin menuju atau yang ingin berdagang dengan Kerajaan Majapahit dapat melalui Surabaya lanjut ini saya membagi Surabaya yang tadi awalnya sebelum 1903 yang sekarang adalah sekitar 1903 dimana pada saat akhir abad ke-19 Surabaya semakin lama semakin dipadati oleh banyak penduduk terutama dari kawasan Eropa dan juga timur asing mengapa demikian karena terusan SWES yang sebelumnya ditutup sekarang dibuka sehingga akses untuk menuju Asia dari kawasan Eropa semakin mudah dan juga dibantu dengan majunya perusahaan-perusahaan pelajaran sejarah semakin menarik bagi siswa khususnya siswa SMA pilihan tema metode metodologi serta gaya saat presentasi sangat dikuasai bahkan dari tema yang kontroversial macam kerajaan-kerajaan fiktif dan prospek sejarawan diperbincangkan secara menarik ya pada kali ini saya menggunakan beberapa kajian beberapa sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder yang pertama sumber primer ya ini tulisan Arab Pagon oleh Kiai Haji Hashim Asyari seorang pendiri NU dan berupa sumber sekunder dari beberapa buku dan skripsi mahasiswa saya juga melakukan wawancara langsung kepada Gus Udin cucu dari Kiai Haji Ridwan yang merupakan pembuat logo Nahdlatul Ulama dan juga ketua PCNU Surabaya dan dosen Uinsa Pak Muhyibin lanjut Pak Sejarah NU di Surabaya Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi Islam yang berdiri pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah ternyata teman-teman pendirian organisasi NU tersebut berada di kediaman Kiai Haji Ridwan yang berada di Jalan Buputan Gang 6 nomor 20 Surabaya didirikannya NU tersebut didirikannya NU tersebut menuai banyak tantangan dari pihak Belanda sehingga untuk mendirikan organisasi tersebut pihak dari NU tersebut harus melakukan tipu daya kepada Belanda agar dapat tercapai pendirian organisasi tersebut saya membawakan judul perubahan politik pemerintahan di wilayah Karisidenan dalam tahun 1945-1948 dahulunya Karisidenan sebuah wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang residen dan pertama kali ditetuskan oleh Imperium Britania dari India Britania dengan pada pada masa itu menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai yang membagi wilayah Pulau Jawa menjadi beberapa Karisidenan yaitu antaranya Jawa Timur dan di Jawa Timur sendiri juga dibagi menjadi beberapa wilayah Karisidenan terutama di wilayah Kediri wilayah Karisidenan Kediri membawai beberapa kabupaten dan kota antara lain Kabupaten Kediri Kota Kediri Kabupaten Tulungagung Kabupaten Trenggalek Kota Blitar Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganju dahulunya Kabupaten Nganju itu disebut dengan Kabupaten Berebek saat mengalami kolonisasi kemerdekaan pejabat politik residen saat itu ditentukan oleh pemerintah pusat yang berada di Jakarta dengan demikian tugas residen juga mempertahankan kemerdekaan tentang letak geografis Gunung Kelot Gunung Kelot merupakan gunung yang ada di Jawa Timur gunung ini memiliki ketinggian 1717 meter gunung ini terletak di Desa Kediri di Desa Sukiwaras Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri gunung ini terletak dari 35 km dari pusat kota Kediri dan 25 km dari pusat kota Blitar gunung ini terletak terletak di